Intro Inilah daftar nama dan pasangan asli dari pemain sinetron tertawan hati yang tayang di SJTP 1. Naisila Mirdad Pemilik nama lengkap Naisila Naupalani Mirdad adalah seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Ia lahir pada tanggal 23 Mei 1998 diketahui ia memeluk agama Kristen Naisila Mirdad telah sukses menjadi artis terkenal di dunia hiburan Indonesia setelah berhasil membincangi berbagai judul sinetron populer Indonesia Ia pertama kali muncul di televisi dengan membincangi sinetron yang berjudul Leon Din yang tayang di RCTI pada tahun 2005 Kemudian namanya semakin terkenal setelah sukses berperan dalam sinetron yang berjudul Intan pada tahun 2006 Berkat kualitas aktingnya, ia pun banyak mendapatkan tawaran untuk membintangi berbagai judul sinetron lainnya Untuk kisah asmaranya, ia telah memiliki pasangan kekasih bernama Arvito Huta Galung Mereka sering mengunggah momen potret mesra mereka di media sosialnya masing-masing 2. Reski Aditya Reski Aditya Reski Aditya Derajat Moko lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1985 Ia adalah seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Diketahui, ia menganut agama Islam Reski Aditya memulai karirnya di dunia hiburan menjadi seorang model pada tahun 2003 Kemudian, ia terjun ke dunia akting Reski Aditya memulai karirnya di dunia akting dengan berperan dalam sinetron Adam dan Hawa pada tahun 2004 Kemudian, di tahun 2006, ia mendapat peran sebagai aripin dalam film perdanaannya yang berjudul Jatuh Cinta Lagi Kemampuan aktingnya pun sudah tidak bisa diragukan lagi Sehingga dirinya terus muncul di berbagai judul sinetron populer Indonesia Untuk kehidupan asmaranya, Reski Aditya telah menikah dengan aktris cantik Citra Kirana pada tahun 2019 Mereka pun tanpa harmonis hal tersebut terlihat dari unggahan di media sosialnya masing-masing 3. Jonas Ripanu Jonas Ripanu Watimena adalah seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Ia lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1987 dan menganut agama Kristen Ia memulai karirnya di dunia hiburan dengan menjadi seorang model Setelah itu, ia terjun ke dunia seni peran dengan membintangi sinetron Kansa yang tayang di RCTI pada tahun 2008 Sempat pakum dari dunia seni peran, ia pun comeback pada tahun 2018 Lewat sinetron yang berjudul Siapa Dakut Jatuh Cinta Namanya semakin mencuri perhatian publik ketika berperan sebagai panu dalam sebuah sinetron yang berjudul Nikita Di sinetron tersebut, ia beradu akting dengan Nikita Willy dan Dude Harlino Untuk kisah asmaranya, diketahui, ia telah menikah dengan aktris cantik Asmiranda pada tahun 2013 lalu 4. Indra Brotolaras Pemilik nama lengkap, Indra Eval Brotolaras merupakan aktor yang memiliki keturunan Kanada dan Indonesia Ia lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 2 Juni tahun 1994 Di tahun 2011, Indra Brotolaras memulai debutnya sebagai seorang aktor lewat film yang berjudul Keranda Kuntilanak Ia kemudian membintangi sinetron Putih Abu-Abu di tahun 2012 Setelah itu, sejumlah sinetron lain pernah ia bintangi seperti Rahasia Aura, Tukang Ojek Pengkolan, hingga Jodoh Wasiat Bapak di tahun 2019 Untuk hubungan asmaranya, diketahui ia telah menikah dengan aktris cantik yang bernama Laura Teok pada tahun 2023 5. Mes Dimes Pemilik nama asli, Mes Dika Senis Caksana, merupakan seorang aktris berdarah Sunda yang lahir di Bandung pada tanggal 22 April tahun 1989 Awalnya, Mes Dimes beragama Islam, namun pindah agama ke Kristen pada tahun 2018 Mes Dimes mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air sebagai seorang penyanyi Ia tergabung dalam anggota grup vokal yang bernama Seven Icon Kemudian, ia terjun ke dunia seni peran Dan ia debut dalam sinetron yang berjudul Go Go Girls pada tahun 2011 Sejak saat itu, ia banyak membincang sinetron populer lainnya seperti Anak Jalanan, Anak Langit, hingga sinetron Aura yang tayang pada tahun 2023 Untuk hubungan asmaranya, diketahui ia telah menikah dengan aktor ganteng yang bernama Geral Yohanes Putra pada tahun 2020 6. Apipah Ipanda Apipah Ipanda lahir pada tanggal 23 April tahun 2001 Ia adalah seorang pemeran dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Apipah mengawali karirnya dengan mengikuti ajang pencarian bakat bersajuk Aksi Anak Bangsa pada tahun 2010 Setelah itu, ia terjun ke dunia seni peran dengan membincangi sinetron yang berjudul Nachita pada tahun 2016 Setelah itu, ia juga membincangi sinetron populer lainnya seperti Best Brand Forever, Tukang Ojek Bengkolan, dan Putri untuk Pangeran di tahun 2022 Namanya kemali mencuri perhatian publik berkat perannya dalam sinetron yang berjudul Tajwit Cinta yang tayang di SJTP Apipah Ipanda jarang terbuka akan kisah asmaranya 7. Kris Hatta Pemilik nama lengkap, Kris Diantopoku Hatta, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli tahun 1988 Ia merupakan seorang presenter dan aktor berkebangsaan Indonesia Diketahui, ia memeluk agama Kristen Kris Hatta mengawali karirnya menjadi seorang aktor pada tahun 2006 lewat sinetron yang berjudul Hidayah Setelah itu, ia membintangi film yang berjudul Love and Endelweiss pada tahun 2010 Kemudian karirnya berlanjut ke layar kaca dengan membintangi berbagai judul sinetron dan FTP hingga saat ini Untuk hubungan asmaranya, ia pernah menikah dengan aktris cantik yang bernama Hilda Pitriakan pada tahun 2015 Namun, mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 2019 Nah, itulah daftar nama dan pasangan asli dari pemain sinetron tertauan hati yang tayang di SJTP Terima kasih telah menonton!